Hai kaca-kaca terakhir yang bisa diambil sih pelan-pelan turunnya tinggal sedikit lagi selamat menikmati sudah selesai jadi memang dibantu dengan menggunakan cutter kalau kacanya penuh main berat juga ini sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat ini kita bakal melihat update lagi untuk ALS assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat bangdul tejebus sejangkau siar dimanapun berada bagaimana kabarnya hari ini nah sahabat-sahabat ini sudah kelihatan sih dari ALS 145 sudah hampir rampung sih di hari ketiga jadi hari ketiga dah posisi armadanya sudah seperti ini jadi bisa kita lihat ini di hari ketiga sudah hampir rampung diselesaikan untuk semuanya dan kaca-kaca pun sudah tidak ada lagi nah ini sisa-sisa yang masih bisa kita lihat dan disana juga ada kaca yang ditaruh disini disana dan ini dimulai lagi proses untuk melakukan cincangan dan sekarang sudah hampir setengah 11 sahabat-sahabat dan ini ini jam sebelum lewat 28 menit jadi saya sengaja agak lama karena saya ada yang saya tunggu di hari ini yakni kedatangan bus ALS 99 sebenarnya saya nyampe tadi jam 6 jam setengah 6 saya sudah sampai kemari sampai setengah 11 ternyata armadanya juga belum sampai nah ini kita dari depan sahabat-sahabat sudah mulai hampir hampir rampung sih semuanya dan ini prosesnya kalau taksiran saya hari ini nanti tinggal sedikit lagi sih yang paling sulitnya sebenarnya untuk bongkar paling atas bongkar paling atas dan tinggal kenangan waalaikumsalam ya dah lancar dah jadi prosesnya seperti ini jadi sahabat-sahabat nih gimana adot abang ida berbayang-bayang jadina jadi proses untuk pengambilan kacanya seperti ini ini kaca-kaca terakhir yang bisa diambil sih pelan-pelan turunnya nah tinggal sedikit lagi selamat menikmati selamat menikmati jadi memang dibantu dengan menggunakan cutter kalau kacanya penuh main berat juga ini sama-sama selamat menikmati terima kasih karena dibawa kaca lumayan miriskan juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di belakang sama kaca samping pereman pensiun memang betul-betul pensiun jadinya jadi tinggal hanya pereman pensiun jadi pensiunnya pereman pensiun nanti ini bakal berubah menjadi apa kita tunggu aja kabal berikutnya walaupun sebenarnya kita sudah tahu cuman lebih bagus dan lebih bagus nanti setelah harga 220 mungkin lalu jukkan yang reboundnya pun sudah hampir selesai dan sudah hampir rilis sahabat-sahabat yang jadi pertanyaan apakah Bang Pauji kesana pakai armada lain atau pakai armada ini langsung kesana menjemputnya silahkan komen sahabat-sahabat di bawah untuk ILS 220 yang Ribbon yang tetap membuat sesuatu yang sangat nyaman sahabat-sahabat ini pejuang-pejuang tangguh yang perjuangan yang tanpa kenal lelah sahabat ini dulu video terupdate untuk penjangan ALS 145 berikutnya besok-besok akan kita update lagi perkembangan yang kita lakukan karena juga kita ada kesibukan ke depan mudah-mudahan cepat selesai dan 145 Ribbon bisa bertambah rejek untuk Pak Budi